Halo Halo guys kembali lagi dengan Mas rendah channel Oke dalam kesempatan kali ini kita akan menganboxing mesin circular show atau mesin circle merek modern ya temen-temen ini kita dapat yang terbaru jadi sudah ada lesernya temen-temen nah ini kita dapat ini apa buku garansi dan brosur dari modern jadi disitu ada gambar-gambar mesin-mesin produk modern ya dan ini ada buku manual juga supaya kartu garansi buku manual dan brosur nah ini kita juga dapat eh kunci L untuk membuka mata garganya dan kita juga dapat besi seperti ini temen-temen ini kayak penggaris gitu kurang tahu namanya apa ya fungsinya buat menggaris dan kita juga dapat mata gergaji untuk yang 24T temen-temen jadi ini kita bisa untuk memotong kedalaman sampai 7 cm tapi yo disarankan untuk yang 6 cm saja biar lebih gampang maksudnya temen-temen nah ini langsung saja kita coba fitur-fiturnya dan bodi-bodinya kita cek dulu nah ini untuk mengatur dalaman memotongnya agak susah temen-temen kayak nah ini untuk buatnya sendiri itu 700 Watt ya RPM yaitu 400 4500 kayaknya hampir sama kayak mesin berinda temen-temen ya Nah untuk saklarnya sendiri ya lancar-lancar saja normal dan disini juga udah ada tempat lesernya itu ini kayak cuma tambahan ya temen-temen model baru tambahnya cuma itu doang ada penggaris leser gitu loh temen-temen nah ini lesernya seperti itu ya lumayan 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 pokoknya dengan harga yang terjangkau kita sudah dapat lampu seperti ini lumayan ini pokoknya kelasnya ini ini merakyat ya temen-temen jadi enggak mahal dia terjangkau lah nah ini untuk baterainya sendiri baterainya kecil baterai jam tapi yang kecil ya temen-temen jam dinding yang paling kecil itu itu remote nah untuk bodi-bodinya ya ya standar-standar dan ini untuk bodi yang plastik menurut saya agak keras ya mungkin bisa cepet pecah itu kalau terbentur atau jatuh temen-temen Oke kita coba ini untuk mengatur kedalamnya ini kok agak seret ya sudah saya kendorin itu bautnya temen-temen tapi masih 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 seret gitu nanti kita perbaikin lagi nah ini untuk ini pesonya juga enggak lancar dan ini untuk mengatur kemiringan kita kalau motong miring gitu mengaturnya di sini nah tadi yang ini besi ini dimasukin sini temen-temen bisa buat ngatur kita mau motong 10 cm apa berapa itu bisa oke langsung saja kita tes ya kita tes tanpa menggunakan mata pesonya dulu kita tes mesinnya dulu halus atau kasar ya oke temen-temen ya seperti itu suaranya temennya lumayan halus oke langsung saja kita coba ini kalau bukanya itu jangan lupa yang belakang dipencet ya itu ada pengunci untuk mesinnya biar tidak muter ya temen-temen oke ini kita buka dulu pengamannya itu ada pengamannya nah untuk cara pemasangannya ngikutin arah panah ya ya jangan sampai terbalik panahnya itu ngikutin alur panahnya aja temen-temen nah ini agak seret tiba-tiba itu eh lepas sendiri itu loh kita seret itu untuk pelindungnya Oh ini apa mata pesonya itu selamat menikmati nah ini udah pencet temen-temen ya telah dipencet lalu kita bisa pencangkan soalnya kalau nggak dipencet kita muter teruskan nah ini ini kurang sip menurut saya bisa langsung mutubkan keras oke langsung saja kita coba suaranya oke temen-temen ini kita akan mencoba memotong kayu jati ya ukuran 15 kali 4 cm 6 cm temen-temen oke lancar lancar pokoknya sip sip ini kayu jati ya hasilnya seperti itu jadi kalau untuk memotong itu aku sarankan memakai eh mata yang 24 T tapi kalau untuk belah triplek dan lain-lain itu pakai yang 40-60 T ya temen-temen hasilnya bisa halus tapi kalau untuk memotong kita memakai yang 40 T aja nah ini kita akan coba memakai kayu singon laut kayunya itu umpuk ya temen-temen umpuk ya tahu nah ini kita tinggal taruh aja udah terpotong ya mesinnya tinggal ditaruh aja udah terpotong ya nah tapi ini kita pakai kayu jati ini ukuran 46 cm sorry sorry tanggungnya ya Tio ya 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 selamat menikmati oke teman-teman hasilnya seperti ini lumayan pokoknya jadi untuk pemula bisa direkomendasikan oke cuma seperti itu teman-teman unboxing kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati